Sementara itu, mantan panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Turwantio menjelaskan soal dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Gatot juga menyinggung soal kecurangan yang mengorbankan Paslon Anies Muhaymin yang melibatkan pemerintah dan aparat. Mengganti wali kota, bupati, gubernur, kapanpun saja. Bukankah ini seperti raja? Bukan ini persiapan? Patut saya menduga oleh persiapan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Presiden tidak menegur Gibran untuk menjadi wakil Presiden. Artinya Presiden ikut sama-sama. Kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan. Digembusinya mobil Amin di Sumatera Utara, Jalan Sudirman, tujuh oleh Disub. Kemudian aparat dari Satpol PP, penyataan. Banyak lagi gambar kepala desa dikumpulkan. Ini bukan saya saja. Di pelosok-pelosok dari survei dari Genasi Muda IFP menyasar semuanya dan mereka mengerti itu, melihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.